Halo guys Di sini Sekarang ada update software terbaru Untuk alat flash programmer RT809H Untuk update software yang terbaru Saat ini Yaitu yang versi tanggal 16 Januari tahun 2024 Dan untuk software yang saya pakai saat ini adalah Yang versi tanggal 23 Maret tahun 2023 Karena memang sebelumnya ini adalah update yang terakhir Karena untuk tahun 2023 Itu kalau tidak salah Seingat saya itu hanya ada dua kali update Yaitu pada Bulan Januari dan Bulan Maret Setelah itu Lama tidak ada update Dan di sini update terbaru saat ini Ada update lagi Yaitu pada Bulan Januari tanggal 16 Mengapa di sini saya update software yang ke versi yang terbaru Tujuannya adalah agar performanya ini Menjadi yang terbaik Karena software yang terbaru itu adalah Biasanya untuk peningkatan performa yang paling baik Juga biasanya ada perbaikan book Lalu juga ada penambahan support list IC Untuk yang versi terbaru Untuk support IC nya dari RT809H Ini ada 40.870 IC Lumayan oke Ini tergolong banyak Ada 40.000 40.870 Ini menurut saya untuk alat flash programmer ini adalah Yang terbaik Di kelasnya Di kelas 2 jutaan Ini adalah alat flash programmer yang terbaik Yang Lumayan handal Dan terlengkap Alat universal flash programmer Kelas 2 jutaan Yang terlengkap Untuk alat flash ini sendiri Berani diadu dengan Alat flash yang kisaran 10 juta Bahkan 12 juta ke bawah Ini masih oke Masih mampu Jadi Di sini kalau menurut saya Ini bila saya bandingkan Ini untuk alat flash di kelas 12 juta ke bawah Ini adalah yang terbaik Mengingat ini harganya Hanya sekitar 2 jutaan saja Untuk alat flashnya ini sendiri Yang model Standar Oke Lanjut Di sini untuk Cara update Untuk filenya Ini sudah saya siapkan Dan yang pertama Untuk yang Lama Ini perlu Dianinstall dulu Software yang lama Ini Dianinstall Dihapus dulu Oke Setelah software Yang lama Dihapus Lalu Diinstall kembali Software yang baru Ini adalah Yang versi Tanggal 16 Januari Tahun 2024 Untuk Untuk proses install Di sini Bawaan dari Programnya Bawaan dari RT 809A Ini Selalu Menuju Atau berada Di posisi Drive D Ini kalau Saya Saya lebih suka Saya simpan Di Drive C Untuk Softwarenya Namun kalau File File Fimware Hasil backup Itu Kalau Bisa Itu jangan Disimpan Di C Selain Drive C Kalau saya Seperti itu Oke Lanjut Next Sedang Proses install Ini install Yang selesai Oke Langsung saja Buka Programnya Klik OK Nah Disini Sekarang Sudah menjadi Update Terbaru Tanggal 16 Januari Tahun 2024 Dan Sekarang Disini Bila Dilihat Programmer Is Not Connected Karena Dari Awal Ini Untuk Alat Flash Programmer Ini Belum Saya Koneksikan Dan Setelah Proses Update Selesai Ini Baru Saya Koneksikan Coba Ini Saya Close Saya Keluarkan Lalu Disini Saya Buka Kembali Nah Oke Seperti Ini Hasilnya Ini Sekarang Sudah Update Terbaru Tanggal 16 Januari Tahun 2024 Untuk Teman Teman Yang Mempunyai Alat Flash Programmer RT809H Yang Belum Update Saya Sarankan Segera Saja Di Update Agar Performanya Menjadi Lebih Maksimal Dan Support IC Menjadi Lebih Banyak Oke Jadi Seperti Ini Sangat Mudah Sekali Bila Informasi Ini Bermanfaat Silahkan Klik Tombol Jempol Ke Atas Klik Like Klik Suka Untuk Yang Belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Dulu Channel Youtube P.com Lodaya Blitar Dan Aktifkan Lonceng Notifikasinya Oke Sekian Terima Kasih Thank You Thank You